Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik teman-teman semuanya Hari ini Kandi mengajak Bukan mengajak Akan bercerita sedikit Tentang Cerita tentang benda Cerita tentang benda Benda hidup Dan hari ini Kandi akan Bercerita tentang Benda hidup Binatang yang Kalau tidak tahu Ada yang menyebut kelabang Ada yang menyebut ular Padahal dia Adalah kaki seribu Nah ini kaki seribu Nah kaki seribu ini Ini ya Ini keluarkan Nah ini kaki seribu Nah kaki seribu Ini adalah hewan yang Suka hidup di Di tempat yang lembab Di tempat-tempat yang lembab Dia makan makanan dari sisa-sisa tumbuhan yang membusuk Kaki seribu ini Kaki seribu ini disebut Kakinya seribu Karena Karena saking banyaknya Lebih banyak dari kaki ulat Ya ulat-ulat biasa itu Kakinya kalah banyak Dengan kaki seribu ini Kaki seribu ini disebut Nama ilmiahnya adalah Diplopoda Diplopoda Dan dia tidak beranak Tapi bertelur Dia Suka sekali Di tempat yang lembab Dan Ada yang bertanya Kandi Apakah Kaki seribu ini Seperti ular Tidak Tidak Dia Dengan kulit-kulit yang berbuku-buku Dia ini adalah Binatang yang Mengeluarkan kotoran Persis seperti cacing Jadi kotorannya itu Sangat menyuburkan tanah Jadi ini bermanfaat Kaki seribu ini Membantu menyuburkan tanah Karena banyak Zat-zat yang menyuburkan Di dalam Tubuhnya Nah Ini di Jawa Sering disebut Sebagai Kluwing Atau Luwing Kaki seribu ini Tapi kalau Tidak percaya Hitung sendiri Jumlahnya betul Tidak ya seribu Atau lebih Atau kurang Tidak tahu Nah Kluwing ini Bukan binatang Yang berbahaya Jadi kalau ada yang bilang Itu berbisa Beracun Yang beracun itu Kelabang Yang beracun itu Kelabang Tapi kalau Ini tidak Hanya saja Kluwing Atau kaki seribu ini Atau luwing Dia Cara Melindungi dirinya Ketika ada Predator Apakah itu Kelabang Apakah itu Tikus Yang akan memakan dia Dia Melingkar Seperti tadi Jadi Jadi Dia Membuat Bentuk tubuhnya Menjadi Begini Nah Seperti ini Dia Melingkarkan Tubuhnya Ini Fungsinya Untuk mengusir Untuk mengusir Musuhnya Jadi untuk mengusir Musuhnya Dia mengeluarkan Cairan itu Jadi Tapi kalau Kena mata kita Menjadi Pedas Jadi Sakit mata kita Nah Seperti itu Jadi binatang Ini Banyak sekali Muncul Biasanya di Musim hujan Dia keluar Dan banyak Dan ini termasuk Yang Kluwing Yang Ukurannya Sedang Ada yang Lebih besar Segede Jempol Itu ada Ya Yang jelas Kita Harus Banyak Belajar Harus Banyak Baca Supaya Kita Tahu Tidak Menjadi Sok Tahu Kenapa Karena Supaya Tidak Melihat Sesuatu Pasti Wah Yang mengkilat Mengkilat Kayak ular Pasti Berbisa Ular Saja Tidak Semuanya Berbisa Oke Kalau ketemu Biarkan Di jalan Saja Ini Kandi tangkap Tadi Karena Ingin Kandi Untuk Di sharing Buat Adik-adik Buat teman-teman Nah itu Kandi Kasih sayur Wortel Dan Sawi Sisa Untuk makanannya Oke Sampai ketemu lagi Kalau Pengen bikin gambar sendiri Kluwing Boleh Ya Kreatif Sampai 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 Terima kasih.